Hei domongan! Hei domongan! Hei domongan! Hei domongan! Bagaimana dengan Bapak? Hubungannya dengan Bapak? Jangan Bu! Itu punya Riwu! Setiap hari aku selalu melihat kau melamun, melamun, melamun terus melihat foto ini! Dua sekarang, ini aku akan pegang! Tolong jangan lakukan itu! Bebaskan gadis-gadis itu! Tahan saya! Mereka butuh berempua! Berempua! Cenggit! Cak! Ada apa, Neng? Suami Aceh tadi tangkap di Jogja! Kita ditindas oleh si Tim Kolonial! Apakah saudara-saudara biarkan? Tidak! Apakah saudara-saudara biarkan? Tidak! Tidak! Sampai hari aku duluan! Tidak! 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 yang menyukai hal-hal yang berhubungan dengan sejarah Film ini berjudul Soekarno Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantio yang pembuatannya itu pada tahun 2013 dengan durasi hampir 2,5 jam Film ini mengisahkan awal hidup seorang pemuda yang bernama Kusno Namun beliau sering sakit-sakitan ketika kecil sehingga kedua orang tuanya pun lantas merubah namanya menjadi Soekarno Ketika ia berusia 24 tahun Soekarno mulai memiliki impian dan tekad agar Indonesia bisa merdeka Alhasil pada usia tersebut dirinya membuat sebuah pidato yang terkenal yaitu Indonesia menggugat Gara-gara gugatannya itu Soekarno pun lantas dibuang ke Ende lalu setelahnya ke Bengkulu Ketika itu ia disini sedang jatuh hati dengan seorang gadis yang bernama Fatmawati Nah seorang gadis tersebut kelak akan menjadi figur yang penting tidak hanya bagi Soekarno tapi juga bagi Indonesia Namun ironisnya ketika sedang menjalin kasih dengan Fatmawati Soekarno sebenarnya sudah memiliki istri yang bernama Ingit Garnasi Tak hanya itu pun Soekarno pun mengalami permasalahan di rumah tangganya Selain itu selain masalah di rumah tangganya Soekarno pun harus menghadapi masalah bangsa yaitu saat pasukan Jepang datang menjajah ke Indonesia Melihat hal ini juga desakan dari sahabat-sahabatan Sahabat-sahabatnya tekad Soekarno pun ingin segera memerdekakan Indonesia Jadi seperti itulah sinopsis singkat film Soekarno Kemudian kelebihan dari film Soekarno ini Menurut saya karakter dan penokohan yang kuat Jadi pemain-pemain yang memerankan tokoh Soekarno ini sangat kuat Seperti Aryo Bayu yang menurut saya sudah cukup mendekati sosok Soekarno yang sangat berkarakter itu Kemudian yang disayangkan ini sih Aryo Bayu ini lebih menonjolkan sisi gloomy dibandingkan sisi karismatik dan tegasnya Namun di luar itu menurut saya Aryo Bayu sudah cukup pas dan baik dalam menjalankan perannya Sedangkan untuk pemeran lainnya saya salut dengan pemilihan Maudi, Kus, Naidi, dan Tika Brafani Sebagai Inggit dan Fatmawati Maudi yang lebih tua 17 tahun dari Soekarno memerankan sosok Inggit yang tegar dan sangat dewasa Selain itu Tika sebagai pemeran Ibu Fatmawati yang usianya terpaut kurang lebih 10 tahun Lebih muda dari Soekarno juga sangat baik dalam menjalankan perannya Kemudian salah satu kekuatan utama dalam film ini adalah detil sejarah yang rinci dan tidak banyak orang yang tahu Menurut saya film ini berbeda dengan film Indonesia kebanyakan karena disertai dengan riset yang cukup mendalam Dan hal ini memunculkan kepuasan bagi para penonton yang ingin melihat film ini dari sisi-sisi sejarahnya Saya pun juga baru mengetahui mengenai beberapa fakta sejarah mengenai Soekarno dari film ini Dan seperti faktanya yaitu Riwu anak-anak Soekarno dan pada akhirnya menyusul Inggit ketimbang ikut tinggal bersama Soekarno dan masih banyak lagi Terus untuk kekurangan film ini sih film Soekarno ini sebagaimana tipikal film-film Indonesia pada umumnya yaitu mudah ditebak atau mudah dimengerti Alur filmnya sangat mudah, ya tadi sebelumnya sudah dimulai ditebak dan tidak seperti film-film Hollywood yang memiliki plot twist yang tidak terduga Yang kedua yaitu penokohan Soekarno dalam film ini itu sering digambarkan dalam situasi galau, murung dan tertekan Terus efek penuasaan dalam film ini pun didominasi dengan pencahayaan yang gelap sehingga kesan murung pada sosok Soekarno sebagai tokoh utama Padahal yang kita ketahui itu sosok Soekarno itu merupakan sosok yang tegas Kemudian film Soekarno ini memaksakan sisi romantisme secara salah Jadinya film ini mengangkat Soekarno sebagai seorang yang womanizer Akan tetapi lebih baik jika konflik Soekarno dengan Inggit dan Fatmawati tersebut ditiadakan Jadi difokuskan dengan mendapatkan kemerdekaan Kemudian pembuatan film ini hanya disesuaikan dengan selera lokal ala Indonesia Sehingga ada banyak adegan yang menurut saya tidak penting dan ada beberapa humor kampungan yang belum tentu dimengerti bagi para penikmat film Padahal film ini membawa nama Soekarno yang namanya sangat terkenal di banyak negara Sehingga kemunculan film ini tidak hanya ditunggu masyarakat Indonesia tapi bisa juga ditunggu oleh masyarakat internasional Oke lah segitu saja review saya mengenai film Soekarno ini Kalian jika suka harus tonton ya Oke sekian terima kasih Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati